Selamat sore Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait tentara Israel tembak warga Palestina dalam pentrokan terbaru. Tentara Israel menembak seseorang warga Palestina dalam pentrokan terbaru di tepi barat yang diduduki. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan, warga Palestina tersebut kemudian meninggal karena luka yang dideritanya. Selain itu, Kementerian Kesehatan Palestina menyebut bahwa tiga orang juga terluka akibat pentrokan sebagaimana dilansir Reuters. Dikutip dari Kompas.com, Militer Israel mengatakan, warga Palestina awalnya memulai kerusuhan kekerasan di dekat kota Karawet Bani Hasan pada Sabtu kemarin. Militer Israel menambahkan tentara yang beroperasi di sana kemudian merespon dengan melepaskan tembakan. Insiden itu terjadi di tengah ketegangan yang masih terjadi sejak pasukan Israel memulai tindakan keras di tepi barat pada Maret. Pekan lalu, tentara Israel menembak mati dua remaja Palestina dalam serangan di kamp pengungsi Jenin di tepi barat yang diduduki. Para korban berusia 17 tahun masing-masing bernama Ahmad Muhammad Rahmeh dan Muhammad Asouz. Selain itu, setidaknya 11 orang terluka, tiga diantaranya kritis akibat serangan terbaru dari tentara Israel, sebagaimana dilansir Al-Jazira. Para pejabat Palestina mengatakan tentara Israel memasuki kemp pada Sabtu pagi dan mengepung sebuah rumah. Demikian berita terkini terkait tentara Israel tembak warga Palestina dalam pentrokan terbaru. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan sekinap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.